Intro Memperluas jaringan belajar khususnya untuk komunitas-komunitas yang ada di wilayah pesisir dan pulau kecil Dan kenapa kemudian kami fokus di kawasan timur Indonesia Karena praktis kawasan timur Indonesia ini adalah potensi yang sampai hari ini masih terus menjadi perhatian Dan juga terus dirilik oleh pemerintah maupun juga para private sector yang ingin terus menembangkan bisnisnya Namun yang tidak bisa kita hindari saat ini juga adalah begitu luar biasanya dampak dari perubahan iklim yang ada saat ini Dan tentu yang paling utama terkena dampak dari perubahan iklim ini adalah teman-teman kita, komunitas-komunitas kita yang ada di wilayah pesisir dan pulau kecil Mereka sangat identik dengan perairan laut dan dampak terbesar yang ada hari ini dari perubahan iklim ini adalah Kenaikan air laut, perubahan cuaca dan juga dampak dari aktivitas-aktivitas yang terus menerus mengeluarkan emisi gas rumah kaca Nah tentu kawan-kawan di wilayah pesisir dan pulau kecil juga mempunyai cara-cara tersendiri, mempunyai kearifan lokal, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang secara turun-temurun itu sudah mereka lakukan dari tahun ke tahun Sehingga mereka pun secara mandiri melakukan proses-proses adaptasi dan juga proses-proses mitigasi terhadap dampak perubahan iklim ini Pertanyaannya adalah apakah kemudian pemerintah kita juga memberikan perhatian yang besar kepada kehidupan kawan-kawan atau komunitas-komunitas yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Paling tidak support atau semangat yang diberikan oleh pemerintah kita kepada komunitas-komunitas yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini Dengan ketahanan mereka yang kemudian sampai hari ini masih terus mampu untuk bertahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu bisa diapresiasi Aktivitas terhadap lokal, cara-cara tradisional yang mereka pembangkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini Juga terus mulai terdegradasi dengan begitu masifnya pembangunan, begitu masifnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya Tanpa memperhatikan bagaimana agar mereka bisa tetap bertahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tidak ada yang bisa mengungkiri bahwa kekayaan alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Khususnya di kawasan timur Indonesia itu terus menjadi sesuatu yang dilirik oleh banyak pihak Termasuk juga kebijakan negara yang sampai hari ini terus melakukan proses eksploitasi Proses pemberian perizinan untuk pihak ketiga untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Nah dari semua rangkaian yang saya utarakan tadi Kenapa kemudian dari belajar ini kita gagas, kita inisiasi sebenarnya untuk menyampaikan kepada publik Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia luar Bahwa kita ini fokus untuk mengembangkan cara-cara belajar masyarakat untuk terus bisa bertahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Saya kira itu dari saya, terima kasih Tujuan dari deklarasi dari Indonesia ini seperti apa ke depannya langkah yang akan dilakukan Ini kan tergabung beberapa organisasi dari penggiat lingkungan hidup di Indonesia Timur Oke, jadi kita kurang lebih ada 14 NGO dan komunitas yang bergabung Kemudian untuk mendeklarasikan jaring musah kawasan timur Indonesia Target kita yang pertama adalah tentu kita ingin meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dan bagaimana agar mereka terus buat bertahan khususnya untuk menghadapi kondisi dampak iklim yang ada hari ini Dan yang kedua tentu kita berharap teman-teman komunitas yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini Juga terus semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada Untuk bagaimana agar kebijakan-kebijakan yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah itu melindungi mereka Tidak kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru semakin membahayakan mereka Nah apalagi misalnya dalam konteks perubahan iklim hari ini Perkenaikan air laut terus kemudian iklim yang begitu mudah berubah Itu kan juga berdampak kepada kehidupan mereka Tangkapan mereka terus kemudian bagaimana mereka bisa bertahan di wilayahnya Khususnya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dan yang paling penting sebenarnya adalah satu komunitas dengan komunitas yang lain ini kita ingin perkuat Nah artinya ada proses saling belajar yang harus dilakukan Antara satu komunitas dengan komunitas yang lain agar mereka juga bisa saling memuatkan Dan tentu selain saling memuatkan tentu juga akan membangun kekuatan Agar bisa semakin memberikan perhatian kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya Tidak lagi kebijakan yang diharapkan adalah tentu yang melindungi ruang hidup dan kehidupan masa depan Bagi generasi-generasi yang akan datang khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sekiranya itu aja teman-teman Saya Ido Rahman diwalih sebagai koordinator kampanye walih nasional Dan juga bagian dari jaring Nusa KTI Saya kira dampak perubahan iklim ini sudah menjadi pengetahuan global ya Banyak sekali peneliti-peneliti dunia yang sudah melakukan penelitian Dan saya kira di forum IPCC misalnya, forum COP itu sering disampaikan Itu semua hasil kajian para pakar perubahan iklim tentunya Dan negosiasi yang ada hari ini misalnya secara global Pihak Kita selalu mendorong bahwa kenaikan suhu bumi itu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Itu paling tinggi Tapi kan toleransi-toleransi ini kan masih terus berkembang terus Ada yang mengusulkan malah Batas maksimal kita bisa 2 derajat kok 3 derajat, bahkan sampai 4 derajat Nah sekarang saja kita bertahan di maksimal 1,5 derajat Begitu banyak Pemerintah harus segera mendeklarasikan Bahwa Indonesia saat ini sudah berada pada kondisi darurat iklim Nah artinya Semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harusnya Itu berperspektif dampak perubahan iklim yang ada hari ini Dan harus memikirkan juga dampaknya gitu Jadi tidak hanya sebatas membuat kebijakan Tapi kemudian tidak mempertimbangkan kondisi yang ada hari ini Nah kalau kemudian Perspektifnya Kita pertama mendesak ya Pemerintah harus mendeklarasikan dong bahwa sekarang darurat iklim Nah artinya semua kebijakan yang dikeluarkan Itu harus juga mengacu kepada dampak perubahan iklim itu sendiri Yang pertama ya Memperhatikan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Agar mereka tetap bisa bertahan Dan kemudian tidak semakin jauh atau tidak tergerus dari ruang hidupnya sendiri Saya kira itu Ini kan membahas tentang masyarakat pesisir Kira-kira di tengah pandemi ini Pengawalan seperti apa yang akan dilakukan sehingga masyarakat pesisir ini bisa bangkit dari pandemi Ah ini agar susah ini Jadi tentu Bicara pandemi kita tidak bisa membicarakan perbedaan tentunya Yang tinggal di darat, tinggal di pulau, di wilayah pesisir Saya pikir itu semua sama Dan dalam konteks kebijakan Saya kira tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana agar semua Masyarakat kita, semua penduduk kita itu bisa selamat dari pandemi ini Yang ada hari ini misalnya yang belum terpapar ya bagaimana itu kita selamatkan Dan saya pikir itu tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Soal fasilitasi layanan vaksin, terus kemudian kalau misalnya ada yang terpapar, diurus dengan baik dan seterusnya Saya pikir itu tanggung jawab pemerintah Tidak ada masyarakat yang menginginkan kena covid Nah tapi kalau kemudian itu terjadi ya Saya pikir itu tanggung jawabnya harus segera diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah Terima kasih Potensi bahari dan maritim Indonesia juga kini mengalami ancaman yang nyata Bahkan sudah mengalami perusahaan yang cukup parah Pemiskinan masyarakat pesisir pulau-pulau kecil itu nampak terjadi saat ini Penuflip ruang antar privat sektor, aktivitas ekstraktif, dan nelayan tradisional Makin menjadi-jadi di republik ini, terutama di kawasan timur Rusakan ekosistem laut seperti mangrove dan terumbu karak Juga belian meluas kerusakannya akibat keserakahan kelompok tertentu Serta pencemaran Masuknya polusi berupa sampah dan limbah-limbah bisnis ekstraktif Limbah pertambangan Itu juga sudah mulai nampak terjadi di pesisir pulau-pulau kecil di kawasan Indonesia Timur Dan yang terakhir dampak perubahan iklim Itu sangat nyata dirasakan oleh masyarakat pesisir Perempuan, nelayan tradisional Yang sangat menggantungkan hidupnya pada laut Perubahan iklim yang menimbulkan cuaca ekstrim Membuat income dan pendapatan Masyarakat pesisir nelayan itu sangat turun dari tahun ke tahun Dan itu membuat kemiskinan masyarakat pesisir semakin melebar Nah mungkin kira-kira ada Sekarang ditambah pandemi covid Pandemi covid itu nyata sekali bagaimana Bagaimana dampaknya, efeknya Daya ganggunya terhadap masyarakat pesisir Dan beberapa kecil terutama perempuan dan anak-anak Ini yang saya kira salah satu mungkin saja Beberapa hal yang akan terbelakangi terbentuknya Jaring Nusa Tetapi saya lagi akan sangat nampak Atau akan sangat jelas kita dengar nanti Pernyataan atau general statement Pernyataan umum dari beberapa pemerintah organisasi Yang akan saya minta pada hari ini Yang pertama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton